Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Orang Awam Tapi Sok Tau Bersama saya Antoni, kali ini saya ingin berbagi tentang seputar software yang bernama Corel Draw Teman-teman, pasti sudah tidak asing lagi dengan Corel Draw Ya, software ini banyak sekali dimanfaatkan oleh para desainer dari berbagai aliran Baik itu illustrator, content creator, web designer, dan sebagainya Buat teman-teman yang masih baru di dunia desain grafis, baik itu pelajar atau mahasiswa jurusan desain grafis atau desain komunikasi visual Bahkan buat kalian yang punya hobi corat-coret, software ini sangat bisa membantu kalian Software ini biasa digunakan untuk membuat ilustrasi, logo, icon, maskot, packaging, poster, rosur, kartu nama, dan sebagainya Dan kalau kita baca sejarahnya, Corel Draw merupakan aplikasi editor atau pengolah grafis Yang berbasis vektor yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Corel Yakni sebuah perusahaan software komputer yang berbasis di Ottawa, Kanada Awalnya pada tahun 1985, seorang pengusaha yang bernama Michael Copeland mendirikan Corel Yang diambil dari singkatan Copeland Research Laboratory Yaitu sebuah pembuat software khusus untuk pemerosesan grafis Dan pada bulan September 1987, Ingenior Michelle Buyon dan Perkburn Mulai mengembangkan program ilustrasi berbasis vektor ini untuk digabungkan dengan beberapa program penerbitan mereka Dan di Indonesia sendiri, Corel Draw lebih dikenal dengan nama Corel Nggak Pake Draw Ketika orang nyebutin Corel, pasti kita udah paham Corel yang dimaksud adalah Corel Draw Meskipun Corel sendiri punya banyak software, sebut saja Corel Video Studio, Corel Painter, Paint Shop Pro, World Perfect, dan sebagainya Tetap saja Corel di Indonesia, yaitu Corel Draw Mungkin karena produk Corel yang paling mendekat di masyarakat Indonesia adalah Corel Draw Dari sejak pertama dirilis sampai versi yang sekarang, tentu saja Corel Draw sudah mengalami banyak peningkatan dan perubahan Untuk versi terakhir saat ini adalah Corel Draw Graphics Suite 2022 atau versi 24 Meski mengalami perubahan yang cukup besar, tapi feelnya masih tetap terasa sama Ini karena Corel tetap mempertahankan ciri khas yang tentu saja menjadi karakter Corel Draw Kenapa Corel Draw? Semua software sama saja, yang namanya produk pasti masing-masing punya kelebihan dan kekurangan Begitu juga dengan software Hanya saja disini saya pribadi lebih nyaman dan terbiasa menggunakan Corel Mungkin karena dari sejak awal saya belajar desain pakai Corel Jadi agak susah lebih tepatnya malas kalau harus beradaptasi dengan software lain Memang sih ada beberapa kekurangan Corel, tapi itu bukan masalah Tapi seiring berjalannya waktu, sepertinya sekarang kita tuh dituntut untuk bisa memasai semua program Gak perlu ngejagoin semuanya sih, minimal paham bagian yang penting-pentingnya Tapi kalau bisa ngejagoin semua sih pasti jadi nilai plus Karena kalau kita lihat loker-loker yang sekarang nih ya Yang dicari desain grafis, tapi yang bisa ilustrasi, edit video, director, coding, rakit komputer, voiceover, dubbing, nyapu, nembok, dan sebagainya Padahal di sekolah aja jurusannya udah pasti beda Belum lagi misal kita udah ketemu di mana kliennya gak punya Corel, adanya cuma inscape atau illustrator misalnya Meskipun udah ada jenis file yang sifatnya universal, pasti bakal ada perbedaan dengan file yang kita bikin di Corel dan ketika kita buka di aplikasi lain tersebut Biasanya sih yang sering berubah itu warna, font, layout, efek, dan sebagainya Mungkin ini kita bakal bahas di kesempatan lain Pada intinya sih pilih software mana yang membuat kita nyaman aja Dan ini adalah tips bagi kalian yang masih mencari mana software yang paling cocok buat kalian Untuk teman-teman pelajar atau mahasiswa biasanya sih dari guru atau dosen ngasih rekomendasi software yang bisa dipakai Dan karena disini kita akan bahas tentang Corel Draw Jadi kita ngomongin Corel Draw aja dulu ya Kalau ngomongin soal fungsi atau penggunaan Corel Draw Sebenarnya ada cukup banyak dan bahkan bisa dikatakan sangat banyak Tergantung kreativitas penggunanya Tapi umumnya digunakan untuk urusan cetak-mencetak Meski hasil akhirnya atau finishingnya bakal dipakai di software lain Tetap aja bikinnya di Corel dulu Contoh misalnya untuk nyetak cutting sticker Meski mesin cutting punya software sendiri yang bisa langsung cut out Tapi desainnya tetap dari Corel dulu ya kan Begitu juga dengan mesin-mesin percetakan lainnya Lalu bicara kemudahan sebenarnya relatif Karena masih banyak software lain yang mungkin lebih mudah digunakan Contohnya Adobe Illustrator, Inkscape, Affinity Designer, dan sebagainya Tapi saya nggak akan compare satu persatu disini Dan mungkin di lain video kita akan bahas ya Balik lagi ke soal kenyamanan Mungkin orang lain merasa gampang tapi belum tentu bagi kita Ada yang nyaman dengan kerumitan Ada juga yang ribet karena terlalu simple Sebelum urusannya jadi tambah panjang Langsung aja kita lihat isi Corel Draw itu seperti apa Baik teman-teman seperti ini tampilan awal Corel Draw Dan disini saya menggunakan Corel Draw versi X8 atau X18 Teman-teman bisa pakai versi mana aja yang kalian mau Tampilan atau interface-nya pasti nggak akan beda jauh Disini terdapat menu bar Isinya seperti ini Yang mana sebagian bisa diakses melalui standar toolbar Dan ini adalah standar toolbar Kemudian yang ini adalah property bar Dimana property bar ini menampilkan pengaturan untuk tool maupun objek yang kita pilih Dan disini adalah toolbox atau kotak peralatan Dimana semua alat yang ada disini sangat membantu memudahkan pekerjaan kita Kemudian dibawah disini ada status bar Kemudian ada palette warna atau color palette Dan ini docker Dan disini adalah ruang kerja kita atau workspace Disinilah kita akan melakukan semua pekerjaan kita Seperti halnya pekerjaan tukang Disini ada meja kerja dan dikelilingi alat yang kita pakai untuk memudahkan pekerjaan kita Seperti biasa hal pertama yang kita lakukan sebelum memulai suatu pekerjaan adalah Membaca basmalah atau berdoa menurut kepercayaan masing-masing Kemudian menentukan apa yang ingin kita kerjakan Kemudian membuat halaman kerja dengan mengklik icon ini Atau dengan membuka menu file lalu pilih new Lalu muncul dialog seperti ini Kita bisa memberi nama file yang kita ingin buat disini Disini tersedia beberapa pilihan preset destination Kalian bisa memilih apa saja yang teman-teman suka Lalu pada bagian size atau ukuran halaman atau media kerja Bisa kalian pilih sesuai apa yang teman-teman ingin kerjakan Atau teman-teman bisa mengatur ukuran yang ingin teman-teman kerjakan Teman-teman bisa pilih satuan milimeter atau centimeter Lalu atur ukurannya pada kolom lebar atau width Dan pada kolom tinggi atau height Disini ada pilihan portrait atau landscape Lalu jumlah halaman Terus primary color mode Kita bisa pilih CMYK Kalau yang ingin kita buat nantinya akan dicetak Atau RGB Kalau yang ingin kita buat nantinya akan ditampilkan di layar atau monitor Kemudian rendering resolution Bisa pilih 300 dpi Kalau yang ingin teman-teman buat ukurannya di bawah 1x1 meter Atau antara 72 sampai 290 dpi Jika ukurannya melebihi 1x1 meter Rendering resolution ini nantinya akan berpengaruh pada efek yang di-restaur Seperti efek transparansi, drop shadow, dan bevel Pada preview mode kita bisa pilih Innance Selanjutnya kita bisa pilih OK Teman-teman mungkin memperhatikan tampilan workspace saya sedikit berbeda Ini karena saya custom Dimana letak tool yang sering saya gunakan saya susun supaya lebih mudah dijangkau Dan ini akan saya bagikan di video lainnya ya Oke kita coba lihat-lihat apa aja sih isi dari kotak peralatannya Pertama kita ketemu pick tool Sesuai dengan namanya Pick tool ini merupakan alat yang digunakan untuk mengambil atau memilih objek Sebagai perumpamaan Ini adalah alat bantu yang dipakai untuk mengambil sesuatu Tanpa menggunakan tangan secara langsung Misalnya twister atau pinset atau semacamnya Disini saya akan membuat beberapa objek yang penting di dalam Corel Draw Dimana terdiri dari garis atau outline, text, bangun datar, dan curve atau kurva Ini adalah objek dasar dalam Corel Draw Ataupun di dalam menggambar dua dimensi Dari objek inilah yang nantinya dibuat sedemikian rupa Sehingga menghasilkan sebuah karya Kembali ke pick tool Dengan pick tool ini kita bisa memindahkan, mengubah, mengatur, dan menggandakan sebuah objek Di dalam pick tool ini ada yang namanya freehand pick Dimana kita bisa menggunakannya untuk memilih objek dengan cara seperti ini Kemudian yang kedua adalah shape tool Shape tool ini digunakan untuk mengubah kurva atau objek dengan cara mengatur notch Ini adalah notch Dan ini adalah control point Dan shape tool ini bisa digunakan untuk mengatur text Kemudian ada tool pembuat garis Disini ada beberapa tool yang bisa digunakan untuk membuat garis Baik itu garis lurus maupun melengkung atau kurva Masing-masing tool yang ada disini punya karakter tersendiri Terus tool untuk membuat bangun data Di antaranya rectangle untuk membuat bangun data segi 4 Dan di dalam rectangle tool ini terdapat 3 point rectangle Cara bangunannya seperti ini Kemudian ada ellipse tool untuk membuat lingkaran Lalu polygonal tool Selanjutnya ada text tool Dengan text tool kita bisa membuat objek berupa huruf atau membuat paragraf dengan cara menyeretnya seperti ini Baiklah dari semua tool yang sudah saya sebutkan tadi pasti memiliki fungsi dan peranan masing-masing dalam membantu pekerjaan kita Dan menurut saya yang paling dominan atau memiliki peranan yang cukup besar adalah pick tool dan shape tool Karena dengan kedua tool tersebut kita bisa mengatur semua objek yang kita buat di dalam Corel Drop Teman-teman gak perlu betul-betul paham dulu semua fungsi dan kegunaannya Karena dengan sendirinya teman-teman akan paham setelah melakukan beberapa latihan atau pekerjaan Yang paling penting teman-teman cukup tahu dulu letak dan fungsi utama dari alat-alat yang akan dipakai Karena gak mungkin kita nyari palu di kulkas dan pakai gergaju untuk membuka baut Dan setelah mengetahui letak dan fungsi dari setiap tool yang ada Selanjutnya teman-teman bisa eksplor dengan belajar membuat sebuah karya Silahkan gunakan imajinasi serta intuisi teman-teman Karena di dalam membuat karya tersebut teman-teman bisa menemukan teknik Ataupun trik ataupun metode Atau bisa saja teman-teman menemukan masalah kemudian memecahkan sendiri Atau bahkan teman-teman bisa jatuh cinta dengan salah satu atau beberapa tool yang ada di dalam Corel Drop Semua itu merupakan bagian dari proses Karena untuk menguasai Corel Drop ataupun software lainnya itu pasti butuh proses Yang artinya dibutuhkan kreativitas yang disertai dengan ketekunan serta kesabaran Dimana kreativitas bisa diperoleh dari memadukan imajinasi, intuisi, mood dan action Serta jam terbang yang dapat diperoleh melalui latihan yang rutin serta intens Teman-teman bisa tentukan sendiri karya apa yang ingin teman-teman buat Kemudian gunakan alat yang menurut kalian nyaman dan mudah untuk digunakan Lalu kita lihat hasilnya seperti apa Selamat berkaya dan terus berkarya Karena yang bisa membatasi kreativitas hanyalah imajinasi Demekian pengenalan kita dengan Corel Drop dan saya tunggu di video berikutnya Thanks for watching, have a great day Dan jangan lupa bernafas Salam olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax